Kopi, minuman dengan cita rasa yang khas ini mempunyai penggemarnya tersendiri. Sobatani, jika kita bicara mengenai kopi, Indonesia termasuk salah satu produsen kopi terbesar, bahkan nomor empat di dunia setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Industri pengelolaan kopi menunjukkan kontribusi yang semakin meningkat bagi ekspor Indonesia. Kopi Gayo Aceh dan Kopi Arabica Kerinci dari Jambi merupakan dua jenis kopi yang cukup terkenal di luar negara Indonesia. Perkembangan kopi di Aceh pun semakin lama, semakin pesat. Dan untuk menjaga kualitas, pemerintah melakukan revitalisasi pada tanaman kopi. Kita juga berharap Dinas Pertanian Perkebunan Indonesia terus membantu dalam rangka pengembangan tanaman kopi Arabica ini sendiri. Kemudian juga kita lakukan replanting untuk tanaman-tanaman kopi yang sudah tua. Kemudian juga kita lakukan pemeliharaan, bantuan pupuk yang kita berikan dengan tetap menjaga kualitas organik daripada kopi Arabica itu sendiri. Selain Aceh, Jambi juga termasuk salah satu wilayah yang berpotensi menjadi penghasil kopi. Bahkan pemerintah memberikan lahan untuk produksi kopi sebanyak 700 hektare. Tahun ini saja kita diberikan kesempatan oleh Kementerian Pertanian sebanyak 700 hektare. Belum lagi dari daerah. Dari daerah juga ada pengembangan kopi di bawah tegakan kelapa. Jadi kita terus akan kembangkan. Tahun depan kita akan tingkatkan lagi menjadi 1000 hektare lebih. Setelah hari kopi nasional yang jatuh tanggal 11 Maret, pemerintah Provinsi Jambi diberikan kesempatan untuk menjadi tuan rumah penyelenggara tingkat nasional pada Oktober 2019 mendatang dalam rangka International Coffee Day. Anantia Sentani dan Adi Ginting, TV Tani mengabarkan. Terima kasih telah menonton!